Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya Semoga senantiasa sehat Kapanpun dan dimanapun Anda berada Kita Lanjutkan kembali Online training Solar Turbin Centor 40 Compressor Package Dan kali ini kita sudah sampai Di bagian 4 Yang membahas tentang Komponen-komponen gas turbin Engine Kita bahas Tahap pertama adalah compression Yang melakukan compression ini adalah Kompresor Perlu kita bedakan Antara booster Kompresor untuk Mengkompres natural gas dengan Kompresor yang ada Di Engine ini jadi di engine pun Ada kompresornya Fungsinya adalah untuk Menaikkan Tekanan udara Yang dihisap ke dalam mesin Jadi Prinsip kompresor ini cukup sederhana Yang pertama adalah udara Yang dihisap melalui Air inlet tadi Dinaikkan kecepatannya Oleh rotor Sehingga memiliki Energi kinetik Dan Terjadilah Pressure dinamik Kemudian Energi kinetik Dan pressure dinamik tersebut Diubah menjadi pressure static Pada stator Dengan cara Memperlambat Kecepatan udara Nah ini Dua tipe Kompresor Ada yang Sentrifugal Kompresor Sentrifugal Kompresor ini Bukan Booster Kompresor ya Jadi ini masih Yang kita bahas ini Saya tekankan lagi Adalah Kompresor yang Ada di engine Nah disini Prinsipnya sama Yaitu Airflow Atau aliran udara Itu tegak lurus Terhadap Rotor aksis Jadi udara yang masuk Itu diputar Dinaikkan kecepatannya Tapi arahnya Itu tegak lurus Terhadap sumbu Putar si rotor Kemudian Ada aksial Kompresor Yaitu Kompresor Dimana Airflownya Itu sejajar Dengan Rotor aksis Jadi didorong Naikkan kecepatannya Ke arah belakang Gitu Nah ini Kompresor aksial Ini yang Nantinya akan Kita bahas Di Solar Turbin Sentor 40 Kompresor package Karena disini Pada Sentor 40 Itu pakai Aksial kompresor Nah ini adalah Konstruksi Dari Sentrifugal Kompresor Ada impeller Diffuser Jadi impellernya Itu tadi adalah Yang Kita ibaratkan Sebagai blade Untuk mempercepat Kecepatan udara Sedangkan diffusernya Itu Memperlambat Dan menjadikannya Pressure static Nah ini Kalau kita gabungkan Kemudian Ini adalah Apa Perubahan Pressure Dan Apa Velocity Dari Udara Ketika melewati Kompresor Sentrifugal Jadi Jadi ketika Memasuki Impeller Itu Terjadi Kenaikan Dynamic Pressure Kemudian Setelah Melalui Diffuser Itu Kecepatan udara Diperlambat Dan Static Pressure Selanjutnya Menaik Selanjutnya Mempercepat Mempercepat Kecepatan udara Mempercepat aliran udara Sehingga Menaikkan Dynamic Pressure Kemudian Masuk ke Stator Kalau Rotor itu Kita nyebutnya Blade Kalau Stator Kita Menyebutnya Fan Jadi Pada saat Melewati Stator ini Kecepatan udaranya Turun Dan berubah Menjadi Static Pressure Ini adalah Perubahan Pressure Static Pressure Dynamic Dan Total Pressure Bisa dilihat Di sini Blade Dinaikkan Kecepatannya Di V Ini Naik Pada saat Blade Static Pressure Tetap Tapi Total Dari Pressure Total Naik Kemudian Pada saat Melewati Fan Speed Turun Pressure Static Naik Pressure Total Konstant Jadi Dirubah Menjadi Static Pressure Pressure Total Nah Ini adalah Stage Stage Dari Axial Compressor Jadi Satu Stage Axial Compressor Itu Terdiri Dari Satu Rotor Blade Di Bagian Depan Dan Satu Stator Vance Di Belakang Tapi Perlu Diketahui Juga Bahwa Di Bagian Paling Depan Dari Rotor Atau Bagian Didepannya First Stage Compressor Itu Ada Satu Komponen Yang Namanya Inlet Guide Fan Bentuknya Seperti Stator Namun Fungsinya Untuk Mengarahkan Udara Masuk Ke Rotor Stage Pertama Dengan Multi-State Ini Kenaikan Tekanan Terjadi Secara Bertahap Dari Stage Satu Ke Stage Berikutnya Dan Seterusnya Kalau Di Center 40 Itu Ada 11 Stage Artinya Ada 11 Rotor 11 Rotor Dan 11 Tator Ditambah Satu IGV Di Bagian Depannya Dan Total Dari Parameter Suatu Kompresor Itu Dinilai Dari Pressure Rasio Dimana Pressure Rasio Adalah Perbandingan Antara Output Pressure Di Outlet Kompresor Stage Terakhir Dibagi Dengan P1 Atau Atmosferic Pressure Nah Ini Adalah Gambaran Bagaimana Kecepatan Dan Pressure Dinaikkan Di Apa Namanya Di Kompresor Aksial Jadi Ketika V Naik Itu Terjadi Di Rotor Kemudian Melewati Stator V Turun P Naik Dan Seterusnya Tadi P Statiknya Setelah Keluar Dari Kompresor Stage Terakhir Itu Aliran Udara Akan Masuk Ke Suatu Komponen Atau Suatu Area Yang Dinamakan Diffuser Dari Namanya Diffuser Bentuknya Itu Adalah Convergen Jadi Diffuser Ini Merupakan Tahap Terakhir Dari Suatu Kompresi Jadi Udara Masuk Kompresor Diffuser Section Dimana Udara Melalui Ruang Divergen Diturunkan Kecepatannya Sehingga Terjadi Perubahan Atau Kenaikan Pressure Static Jadi Pressure Dynamic Tadi Dirubah Lagi Menjadi Pressure Static Diffuser Karena Melewati Area Yang Convergen Atau Melebar Nah Disinilah Tekanan Kompresor Itu Diukur Tekanan Kompresor Itu Disebut Dengan PCD Atau Pressure Kompresor Discharge Atau Bisa Disebut Juga Pressure Kompresor Diffuser PCD Ini Ada Nilai Tekanan Tertinggi Dimanapun Dalam Mesin Jadi Bapak Bapak Mungkin Ketika Melihat Terutama Bapak Operator Melihat Parameter PCD PCD Itu Apa PCD Adalah Tekanan Udara Yang Dihasilkan Oleh Aksial Kompresor Dari Mesin Gas Turbin Dan Disitu Merupakan Udara Dengan Tekanan Paling Tinggi Di Mesin Kita Berlanjut Ke Komponen Selanjutnya Setelah Tadi Dinaikkan Tekanannya Maka Maka Proses Selanjutnya Adalah Combustion Combustion Ini Terjadi Di Combustion Chamber Jadi Di Combustion Chamber Ini Udaranya Akan Dibagi Menjadi Dua Yang Pertama Adalah Primary Air Atau Sekitar 25% Udara Itu Dimasukkan Ke Pusatnya Dari Combustion Chamber Dimana Udara tersebut Dicampur Dengan Bahan bakar Yang Diinjeksikan Untuk Proses Pembakaran Kemudian Campuran Bahan bakar Tersebut Dibakar Menjadi Api Untuk Meningkatkan Temperatur Udara Di Ruang Bakar Jadi Bukan Seluruhnya Dibakar Hanya Sekitar 25% Nah 75% Kemana 75% Menjadi Secondary Air Sisanya Itu Masuk Ke Bagian Luar Dari Combustion Chamber Untuk Pendinginan Dan Kemudian Nanti Dicampur Lagi Di Muzzle Turbin Stage Pertama Jadi Disini Volume Udaranya Tidak Semuanya Termasuk Ke Combustion Chamber Hanya 75% Saja Melewati Bagian Luar Untuk Menyelimuti Combustion Chamber Dan Kemudian Memasuki Chamber Melalui Lubang Lubang Sisi Radial Chamber Kemudian Bercampur Dengan Udara Pembakaran Jadi Secondary Air Ini Berfungsi Sebagai Cooling Air Nah Ini Adalah Ilustrasi Dari Combustion Chamber Jadi Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Udara Yang Bertekanan Tadi Dibagi Menjadi Dua Yang Pertama Adalah Primary Air Atau Sekitar 25% 25% Primary Primary Air Ini Dicampur Dengan Bahan Bakar Kemudian Dibakar Dinyalakan Atau Dibakar Sehingga Terjadi Kenaikan Temperatur Yang Sangat Tinggi Sekitar 3000 Derajat Fahrenheit Di Titik Nyala Apinya Kemudian Sisa Dari Udara Bertekanan Tadi Atau 75% Menjadi Secondary Air Itu Menjadi Cooling Air Jadi Disini Dinding Combustion Chamber Tadi Diselimuti Oleh Secondary Air Sebagai Pelindung Dari Panasnya Api Pembakaran Kemudian Secondary Air Ini Masuk Ke Lubang Lubang Sisi Radial Dari Combustion Chamber Dan Kemudian Bercampur Kembali Dan Campuran Udara Ini Masuk Ke Nozzle Dari Turbin Dan Sebagian Sebagian Di Nozzle Ini Ada Secondary Air Jadi Selain Dari Kisi Kisi Atau Lubang Lubang Di Combustion Chamber Ini Secondary Air Nya Juga Ada Yang Masuk Melalui Nozzle Turbin Dan Titik Inilah Titik Temperatur Yang Disebut Dengan Turbin Rotor Inlet Temperatur Atau Thread 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 Adalah Temperatur Udara Yang Memasuki Turbin Stage Pertama Selanjutnya Kita Bahas Tipe-tipe Combustion Chamber Ada Can Atau Bersegmen Segmen Kemudian Ada Anular Ini Seperti Cincin Dan Yang Terakhir Adalah Kombinasi Dari Can Dan Anular Yang Disebut Kanular Kita Bahas Yang Anular Pertama Dulu Anular Combustion Ini Sama Seperti Yang Ada Di Solar Turbin Sentor 40 Jadi Yang Solar Turbin Sentor 40 Menggunakan Combustion Timber Tipe Anular Keuntungan Dari Anular Ini Adalah Desainnya Yang Sederhana Dan Ringkas Tapi Secara Durability Ketahanan Terhadap Temperatur Itu Lebih Rendah Sehingga Thread Yang Bisa Dicapai Pada Combustion Chamber Tipe Anular Ini Lebih Rendah Daripada Yang Kanular Yang Sorry Yang Can Kemudian Ini Tipe Kedua Yaitu Can Can Ini Contohnya Ada Di Rolls-Royce Avon Unit C7101 C721 Di MPGWC Badak Dan C2240 Di Nilam Itu Pakai Combustion Chamber Tipe Can Jadi Combustion Chamber Di MPGWC Di Avon Rolls-Royce Itu Bentuknya Seperti Tabung-tabung Yang Tersusun Beberapa Susunan Itu Di Bodi Di Dalam Bodinya Si Mesin Turbin Tadi Keuntungannya Ketahanan Panasnya Lebih Tinggi Jadi Thread Yang Dihasilkan Akan Lebih Tinggi Sehingga Ekspansinya Lebih Besar Dan Tenaga Yang Dihasilkan Bun Juga Lebih Besar Tapi Kerugiannya Ruangan Yang Dibutuhkan Oleh Tipe Can Ini Akan Lebih Besar Selanjutnya Kita Bahas Komponen Yang Ketiga Yaitu Turbin Turbin Ini Operasinya Kebalikan Dari Kompresor Jadi Dia Mengambil Energi Rotasional Dari Aliran Gas Panas Dan Merubahnya Dari Tekanan Dan Suhu Menjadi Rotasional Torf Di Turbin Turbin Ini Setiap Stage Rotor Didahului Oleh Nozzle Section Yang Merupakan Ruangan Convergen Atau Menyempit Untuk Meningkatkan Kecepatan Udara Yang Terekspansi Dan Kemudian Diikuti Turbin Blade Atau Rotor Blade Untuk Menghasilkan Tenaga Putar Dari Udara Aliran Udara Yang Terekspansi Tadi Jadi Kebalikan Kalau Di Kompresor Tadi Kompresor Yang Muter Kemudian Masuk Ke Stator Pressure Naik Ini Kebalikan Ada Aliran Masuk Ke Nozzle Yang Static Dulu Baru Kena Turbin Rotor Sehingga Rotor Berputar Ini Adalah Segmen Dari Turbin Kalau Tadi Disebut Satu Segmen Kompresor Terdiri Dari Rotor Blade Kemudian Stator Fence Nah Ini Kebalikan Satu Stage Turbin Terdiri Dari Nozzle Kemudian Baru Blade Kalau Yang Kompresor Itu Yang Muter Dulu Baru Yang Static Yang Rotor Dulu Baru Static Kalau Di Turbin Itu Yang Static Dulu Nozzle Baru Yang Rotating Atau Turbin Ini Bisa Dilihat Perubahan Kecepatan Udara Pressure Static Dan Pressure Total Jadi Di Nozzle Tadi Kecepatan Aliran Udaranya Dinaikkan Kemudian Saat Saat Melewati Turbin Blade Kecepatannya Diturunkan Dan Pressure Static Nya Juga Turun Terus Pressure Total Nya Juga Nah Ini Konsep Yang Berkerbalikan Antara Stator Dan Nozzle Kalau Di Stator Tadi Ruangannya Divergent Artinya Untuk Memperlambat Kecepatan Udara Kalau Di Turbin Atau Di Nozzle Itu Penampangnya Convergent Atau Menyempit Sehingga Kecepatannya Naik Pressure Static Turun Turbin Ada Dua Macam Turbin Blades Ada Dua Macam Yang Pertama Adalah Impulse Turbin Blade Bentuknya Seperti Bulan Sabit Jadi Kecepatan Udara Aliran Udara Kecepatannya Dinaikkan Di Nozzle Tadi Menumbuk Cekungan Dari Turbin Blade Ini Sehingga Terjadi Impulse Ditumbuk Dan Akhirnya Turbin Blades Ini Berputar Memutar Turbin Rotor Yang Kedua Adalah Turbin Reaksi Kalau Turbin Reaksi Ini Seperti Saya Pesawat Jadi Bentuk Dari Bilah Turbin Seperti Air Foil Pesawat Jadi Aliran Udaranya Tadi Melewati Aliran Udara Yang Dipercepat Tadi Melewati Suatu Bentuk Air Foil Seperti Penampang Pesawat Saya Pesawat Kemudian Terjadi Gaya Angkat Atau Gaya Dorong Yang Memutar Si Turbin Rotor Jadi Prinsipnya Seperti Aerodinamika Jadi Terjadi Gaya Angkat Atau Gaya Dorong Pada Penampang Rotor Blit Yang terakhir Adalah Exhaust Exhaust Ini Fungsinya Untuk Membuang Gas Panas Jadi Gas Panas Yang telah Berubah Sebagian Besar Energi Panas Dan Genetik Menjadi Energi Mekanis Terus Mengembang Melalui Exhaust Diffuser Dan Exhaust Sistem Pada Akhirnya Menurunkan Tekanan Udara Beberapa Energi Panas Masih Bisa Digunakan Tidak Langsung Dibuang Misalkan Dipakai Untuk Heat Recovery Tapi Kalau Di PHSS Di Mesin Gas Turbin Kita Di Senter 40 Maupun Avon Itu Semuanya Dibuang Tapi Pada Aplikasi Lain Misalkan GE GE Itu Lebih Canggih Lagi Jadi Exhaust Masih Dipakai Karena Dia Masih Punya Energi Panas Panas Ini Masih Bisa Dimanfaatkan Untuk Membangkitkan Steam Menghasilkan Steam Jadi Untuk Memanaskan Boiler Menghasilkan Steam Disebut ORSG Heat Recovery Steam Generator Tapi Kalau Di PASS Di Senter Maupun Di Senter Solar Turbin Maupun Di Avant Tidak Pakai Recovery System Dari Sesi Yang Pertama Jika Ada Pertanyaan Mengenai Materi Dalam Video Ini Silahkan Langsung Ditulis Di Comment Atau Bisa Dikirim Via Email Dan Di Video Kali Ini Kita Juga Ada Quiz Mohon Dikerjakan Quiz Untuk Refresh Materi Yang Ada Di Video Ini Silahkan Ditulis Di Google Form Atau Juga Bisa Dikirim Via Email Ke Email Saya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh